Terima kasih. Yaitu rapat yang ketiga pada tahun ini yang dilakukan pada bulan Juli. Saya akan menyampaikan kemudian nanti dari Pak Gubernur, OJK dan LPS juga akan menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semua teman-teman media yang saya hormati. Pak Gubernur yang kami hormati, Pak Peri, Pak Ketua DK OJK, Pak Mahendra dan Ketua DK LPS, Pak Yudi Purbaya. Sore hari ini kami berempat sebagai anggota KSSK, ketua dan merangkap anggota, akan menyampaikan hasil dari rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Stabilitas Sistem Keuangan atau kita sering sebut sebagai SSK pada teriwulan ke-2 tahun 2023 tetap terus terjaga di tengah dinamika perekonomian dan pasar keuangan global. Perkembangan ini seiring dengan kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilient serta didukung oleh koordinasi KSSK yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK dan LPS yang terus diperkuat. Menteri Keuangan sebagai Ketua Merangkap Anggota, Gubernur Bank Indonesia Anggota, Ketua Dewan Komisioner OJK Anggota dan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggota di dalam rapat berkala KSSK yang ketiga pada tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Jumat yang lalu berkomitmen untuk terus melanjutkan perkuatan koordinasi dan juga sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global yang ke depan ini termasuk mewaspadai potensi rambatan dampak global terhadap perekonomian dan khususnya sektor keuangan domestik. Ketidakpastian ekonomi global kami lihat masih tetap tinggi. IMF merevisi kembali proyeksi pertumbuhan globalnya agak sedikit menjadi lebih baik di 3,0% year on year untuk tahun 2023 dibandingkan prediksi sebelumnya yang 2,7%. Ini adalah 2,8% yang dikeluarkan pada bulan April yang lalu. Pertumbuhan ekonomi dari negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa diperkirakan agak sedikit lebih baik dari proyeksi sebelumnya. Sementara itu, proyeksi dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok tetap sama namun risiko tertahannya konsumsi dan investasi terutama di sektor properti dari RRT akan menghambat dan perlu diwaspadai. Tekanan inflasi di sisi lain dari negara-negara maju masih relatif tinggi meskipun ada tren penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh perekonomian yang masih tetap kuat dan pasar tenaga kerja yang relatif ketat. Hal ini diperkirakan akan mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju. Dan Fed Fund Rate kemarin sudah memutuskan untuk tetap menaikkan 25 basis point dari policy rate-nya. Perkembangan ini menyebabkan aliran modal ke negara-negara berkembang akan menjadi lebih selektif dan juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar di negara-negara berkembang termasuk dalam hal ini ke Indonesia. Oleh karena itu diperlukan penguatan respon kebijakan untuk kita dapat memitigasi resiko rambatan global tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan ini didukung oleh permintaan domestik. Kita lihat perekonomian untuk triwulan kedua yang minggu ini akan disampaikan oleh BPS diperkirakan masih tumbuh kuat. Hal ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap memiliki kepercayaan atau consumer confidence yang tinggi. Dan kita melihat tren ekspansi aktivitas manufaktur yang seperti terlihat dari PMI manufaktur yang pada bulan Juli 2023 mengalami kenaikan lagi sekarang pada level 53,3. Dibandingkan pada bulan Juni PMI Indonesia manufaktur adalah sebesar 52,5. Jadi ini adalah suatu indikator yang cukup baik menggambarkan kegiatan aktivitas produktif. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong dengan makin normal dan meningkatnya mobilitas masyarakat dan membaiknya ekspektasi pendapatan serta terkendalinya inflasi dan adanya faktor seasonal atau cyclical seperti perayaan hari besar keagamaan serta pemberian gaji ke-13 kepada ASN atau aparatur sipil negara. Perkembangan yang positif di sisi konsumsi rumah tangga tersebut juga terlihat dari indeks keyakinan konsumen dan indeks penjualan retail yang keduanya terus mengalami pertumbuhan dan pada level yang relatif tinggi. Meskipun pertumbuhan investasi agak tertahan namun investasi di sektor non-bangunan menunjukkan indikasi ekspansi. Hal ini juga sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan juga berlanjutnya program hilirisasi sumber daya alam. Berdasarkan sisi suplai lapangan usaha pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh industri pengolahan yang tadi konsisten dengan PMI manufaktur yang mengalami perkuatan sektor perdagangan besar dan eceran yang robas serta sektor informasi dan telekomunikasi. Kalau dilihat dari sisi spasial atau regional pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama ditopang oleh dua daerah yang cukup menonjol yaitu Kalimantan dan Jawa yang masih kuat sejalan dengan terjaganya permintaan domestik. Ini di luar region Sulawesi yang selama ini pertumbuhannya selalu cukup tinggi. Dengan perkembangan yang positif ini pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 triwulan ke-2 eh pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 baik triwulan ke-2 dan keseluruhan tahun diperkirakan masih terjaga pada kisaran antara 5,0 hingga 5,3 persen. Sisi inflasi inflasi kembali masuk dalam sasaran target yang selama ini dibahas antara pemerintah dengan Bank Indonesia dan ini adjustment menuju level sasaran lebih cepat dari perkiraan. Inflasi indeks harga konsumen telah mengalami penurunan dari 4,9 persen pada triwulan 1-2023 menjadi 3,52 persen year on year pada triwulan 2 dan baru saja kita melihat bulan Juli juga makin turun lagi di 3,08 0,8 ya 3,1 ini masuk di dalam sasaran selama ini yang dibahas yaitu 3 plus minus 1 inflasi inti melambat di 2,58 persen terutama dipengaruhi oleh nilai tukar yang stabil harga komoditas yang mengalami normalisasi dan dampak lanjutan dari inflasi volatile food yang makin terkendali serta terkendalinya ekspektasi inflasi inflasi untuk kelompok administered price menurun menjadi 9,21 persen year on year dengan pengelolaan harga energi domestik yang terjaga berbagai kebijakan pemerintah terutama melalui intervensi harga dan stabilisasi pasokan dukungan dalam bentuk bantuan pangan terutama kepada kelompok rumah tangga yang paling rentan dan miskin serta upaya fasilitasi dan pengawasan distribusi dan penguatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah dengan koordinasi yang baik antara kementerian dalam negeri dengan seluruh pemerintah daerah mampu mendorong tingkat inflasi terutama dari volatile food yang mengalami penurunan menjadi hanya 1,2 persen year on year pergerakan inflasi ke dalam sasaran adalah merupakan hasil positif dan ini konsisten dengan bauran kebijakan baik dari sisi fiskal yang menggunakan atau digunakan secara aktif sebagai shock absorber dan kebijakan moneter di bawah pengelolaan Bank Indonesia juga sinergi yang erat dari tim pengendalian inflasi antara Bank Indonesia pemerintah pusat pemerintah daerah dalam TPID dan TPIP tim pengendali inflasi pusat dan daerah dengan perkembangan ini kami memperkirakan inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran 3 plus minus 1 pada sisa akhir tahun 2023 dan pada kisaran 2,5 plus minus 1 untuk tahun 2024 nilai tukar nilai tukar rupiah terkendali dan ini mendukung stabilitas perekonomian sampai dengan 28 Juni year to date rupiah mengalami penguatan 3,13% point to point dari level akhir Desember 2022 apresiasi dan penguatan rupiah ini lebih baik dibandingkan apresiasi mata uang regional seperti peso dari Filipina yang mengalami apresiasi 1,55% atau rupiah di India yang mengalami perkuatan 0,57% sementara Bath, Thailand mengalami perkuatannya 0,28% jadi Indonesia dengan rupiah 3,13% relatif apresiasinya lebih tinggi ke depan dengan meredahnya ketidakpastian di pasar keuangan global nilai tukar rupiah diperkirakan akan menguat ditopang oleh indikator fundamental ekonomi kita yang baik juga imbal hasil aset keuangan dari Indonesia yang menarik serta pelaksanaan PP36 tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan pengelolaan dan atau pengolahan sumber daya alam atau kita sebut PP36 2003 itu PP, DHA, SDA yang mulai berlaku hari ini kami telah menyampaikan bahwa PP ini adalah untuk kegiatan ekspor yang diatas 250 ribu USD per dokumen ekspor untuk sektor-sektor yang diatur di dalam peraturan keputusan Menteri Keuangan persepsi investor terhadap prospek ekonomi Indonesia juga positif dan menguat hal ini tercermin dari outlook yang disampaikan oleh rating agency dari RNI di mana sovereign credit rating Indonesia dilihat sebagai stabil menjadi dilihat atau di-upgrade dari stabil menjadi positif jadi upgrading dengan level ratingnya tetap pada triple B plus ini adalah dua notch di atas level investment grade yang paling rendah artinya Indonesia ada di investment grade dua notch di atas yang paling rendah untuk APBN sampai semester satu kinerjanya positif meskipun dihadapkan pada normalisasi harga komoditas pendapatan negara kita tetap tumbuh positif belanja negara juga ekspansif dan menobang berbagai program-program pembangunan termasuk proyek-proyek strategis nasional kita bersama dengan BI dan KSSK tetap menjaga stabilitas ekonomi makro sampai dengan akhir Juni 2023 kesehatan dari sisi APBN atau fiskal terjaga terlihat dari surplus anggaran dan surplus keseimbangan primer yaitu untuk keseimbangan primer berada dalam posisi surplus 368,2 triliun rupiah sedangkan keseimbangan anggaran secara total berada dalam posisi surplus 152,3 triliun rupiah ini artinya 0,71% dari PDB pendapatan negara kita tumbuh 5,4% realisasinya mencapai 1.409,7 triliun ini artinya 57% target APBN sudah tercapai penerimaan perpajakan mencapai 1.105,6 triliun ini artinya 54,7% target APBN tahun ini sudah dikumpulkan pertumbuhan penerimaan perpajakan 5,4% year on year dibandingkan penerimaan tahun lalu PPH badan mengalami pertumbuhan yang masih tinggi yaitu 26,2% year on year yang merupakan penyumbang penerimaan perpajakan terbesar kedua PPN kita dalam negeri juga tumbuh 23,5% keduanya PPN dalam negeri dan PPH badan adalah dua pajak yang kontribusinya terbesar dalam penerimaan pajak kita Penerimaan pajak juga dilihat dari sektoralnya terutama berasal dari industri pengolahan sektor perdagangan pertambangan dan jasa keuangan serta sektor transportasi dan pergudangan ini menggambarkan pemulihan ekonomi terus berjalan positif dan berbagai langkah reformasi perpajakan terus dilakukan untuk menjaga momentum penerimaan perpajakan di tengah kondisi moderasi harga-harga komoditas yang mengalami normalisasi untuk penerimaan negara bukan pajak yang mencapai 302,1 triliun ini artinya 68,5% target APBN tahun 2023 sudah dikumpulkan pada akhir jurni ini tumbuh 5,5% year on year penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sumber daya alam non-megas tumbuh 94,7% year on year di tengah moderasi harga-harga komoditas untuk PNBP kekayaan negara yang dipisahkan yaitu dari dividen mengalami pertumbuhan 19,4% untuk PNBP SDA kenaikan yang tinggi dipengaruhi oleh tarif iuran produksi atau royalty sedangkan untuk PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan terutama kenaikannya dari dividen BUMN terutama dari sektor perbankan dari sisi belanja di semester 1 2023 sudah dibelanjakan APBN sebesar Rp1.255,7 triliun ini artinya 41,0% dari pagu APBN telah dikeluarkan realisasi terutama untuk menopang dan mendukung kebutuhan masyarakat dari mulai bantuan sosial melalui PKH bantuan sembako memberikan bantuan masyarakat tidak mampu dengan membayar PBI untuk jaminan kesehatan kartu prakerja biaya siswa untuk mahasiswa dan murid melalui program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Kuliah serta biaya operasi sekolah dan bantuan kepada petani dalam bentuk penih pupuk serta subsidi energi yang dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk belanja yang berhubungan dengan prioritas negara terutama untuk menurunkan berbagai indikator pembangunan penting seperti penurunan stunting penghapusan kemiskinan ekstrim dan pelaksanaan pemilu pembangunan IKN serta meneruskan pembangunan infrastruktur yang penting belanja pemerintah pusat mencapai Rp891,6 triliun ini 39,7% dari pagu APBN tumbuh 1,6% year on year transfer ke daerah yang mencapai Rp364,1 triliun artinya 44,7% dari pagu anggaran dengan pertumbuhan ini belanja pemerintah terus akan mendukung perekonomian dengan menjaga daya beli mengendalikan harga atau menstabilkan harga dan juga mendukung program-program bantuan sosial yang dampaknya dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat untuk sisi pembiayaan anggaran sampai dengan semester 1 tercapai Rp135,1 triliun ini sangat kecil hanya 22,6% dari target tahun ini ini karena pembiayaan terus dikelola secara hati-hati efisien dan produktif pembiayaan utang sebesar Rp166,5 triliun ini artinya turun sangat drastis 15,4% dipandingkan tahun yang lalu pengadaan utang juga terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penerimaan negara dan kas negara yang cukup baik namun juga mengantisipasi volatilitas pasar keuangan pembiayaan investasi neto mencapai Rp33,4 triliun atau 19% dari target untuk mendukung berbagai proyek strategis dan peningkatan SDM serta penyihatan dari BUMN sampai dengan semester 1 2023 rasio utang negara terhadap PDB 37,93% kinerja dari surat berharga negara SBN kita masih menunjukkan tren penguatan hingga akhir Juli Yield SBN Indonesia seri benchmark 10 tahun mengalami penguatan 66 BPS atau basis point secara year to date menuju pada level 6,28% per 28 Juli 2023 penguatan dari Yield SBN didukung oleh 1 laju inflasi Indonesia yang terkendali dan relatif rendah dibandingkan inflasi global kedua kebijakan mengurangi target penerbitan surat berharga negara seiring dengan kinerja APBN yang surplus kinerja perekonomian kita yang baik dan pasar keuangan yang stabil dan kondusif membuat investor terutama investor asing memiliki confidence sehingga masuk ke Indonesia membeli di pasar surat berharga negara yang mencapai 91,86 triliun rupiah year to date ini terjadi di tengah volatilitas pasar keuangan global dan kenaikan suku bunga FFR Fed Fund yang luar biasa tinggi ini adalah sesuatu prestasi yang sangat baik di tengah perlambatan ekonomi global ini dan juga suasana geopolitik APBN akan terus bekerja keras mendukung pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat mendorong pelaksanaan agenda prioritas nasional APBN akan terus menjadi instrumen shock absorber dan memperkuat fundamental ekonomi Indonesia dengan mendukung transformasi ekonomi sampai akhir tahun 2023 pemerintah terus melakukan langkah pembangunan dan reformasi termasuk belanja di bidang infrastruktur untuk memperkuat resiliensi ekonomi Indonesia belanja-belanja untuk keperluan pemilu juga tetap didukung secara konsisten dalam perspektif jangka menengah pemerintah akan terus mengoptimalkan peran kebijakan fiskal ini bersama-sama dengan otoritas moneter dan juga otoritas jasa keuangan dan LPS untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia agar makin kompetitif produktif dan terjaga kinerja pertumbuhan yang inklusif dan sustainable secara lingkunan untuk itu APBN juga akan terus berinvestasi di bidang sumber daya manusia pembangunan infrastruktur dan transisi energi menuju kepada ekonomi rendah emisi serta perbaikan kualitas birokrasi dan regulasi dan memperbaiki iklim investasi demikian dari sisi APBN dan perekonomian untuk kemudian Pak Gubernur Bank Indonesia Pak Peri akan menyampaikan dari sisi otoritas moneter Pak Gubernur Terima kasih yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan Ketua DKA UJK Ketua DKA LPS Rekan-rekan media Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam Om Swasiasu Namo Budaya Salam Kebajikan Dalam rangka untuk koordinasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi dampak rambatan global koordinasi kebijakan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas baik makroekonomi inflasi nilai tukar stabilitas moneter stabilitas sisi keuangan dan sekaligus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam konteks ini Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan untuk menjaga stabilitas khususnya stabilitas moneter sisi keuangan dan sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam hal ini kebijakan moneter tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas pro stability khususnya inflasi dan nilai tukar rupiah sementara kebijakan kebijakan Bank Indonesia yang lain yaitu kebijakan makro berisil digitalisasi sisi bayaran pendalaman pasar uang serta program ekonomi keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan pro good itulah bauran kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut Bank Indonesia memutuskan dalam rapat diwan kubur bulan ini untuk mempertahankan suku bunga kebijakan moneter BI70 reverse ribu rate tetap pada level 5,75% sepanjang teriulan 2 2023 dan pada Juli 2023 ini keputusan mempertahankan suku bunga BI 5,75% ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1% pada sisa tahun 2023 dan juga 2,5% plus minus 1% pada tahun 2024 sebagaimana disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan tadi Alhamdulillah puji Tuhan bahwa inflasi turun lebih cepat dari perkiraan bulan ini 3,08% kebijakan moneter selanjutnya difokuskan pada upaya untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah gejolak global yang berlanjut dan sekaligus memitigasi dampak rambatannya terhadap kondisi stabilitas dalam negeri oleh karena itu dalam kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah ini Bank Risa terus memperkuat langkah-langkah melalui satu intervensi di pasar falas baik di pasar tunai atau spot di pasar forward domestic non-delivery forward dndf serta operasi di pasar sekunder spn yang kedua adalah twist operation yaitu melalui penjualan spn khususnya untuk tenor jangka pendek di pasar sekunder dengan koordinasi erat dengan kementerian keuangan guna tetap menjaga daya tarik imbal hasil spn untuk masuknya investasi portfolio dan yang ketiga kebijakan stabilisasi nilai tukar ini dilakukan melalui optimalisasi term deposit falas divisa hasil ekspor serta penambahan frekuensi dan tenor lelang term deposit falas jangka pendek dengan suku bunga yang kompetitif jadi sekarang term deposit falas itu kami sediakan dari dua hari sampai seminggu sampai dua minggu satu bulan tiga bulan dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat di bidang moneter juga dengan koordinasi pemerintah dan sekaligus sebagai implementasi dari peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 ini bangun Indonesia juga telah mengeluarkan ketentuan terkait dengan penetapan dan penyediaan instrumen penempatan divisa hasil ekspor sumber daya alam serta melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap DHE SDA tersebut sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah yang tadi saya sebutkan implementasi dari langkah-langkah bangun Indonesia di bidang DHE SDA ini juga terus dikoordinasikan dengan kebijakan pemerintah sekaligus juga sejalan dengan pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan minat investasi DHE SDA di dalam negeri penempatan penetapan instrumen penempatan DHE SDA dan instrumen pemanfaatan atas DHE SDA tersebut mengacu pada tiga prinsip yaitu pertama sejalan dengan pengaturan dalam PP DHE SDA kedua pemanfaatan DHE SDA tersebut untuk kebutuhan dalam negeri dan yang ketiga pengaturan instrumen lain yang diperbolehkan akan dilakukan secara dari waktu ke waktu dengan tetap prinsip sejalan dengan BP 362023 dan untuk kebutuhan dalam negeri berdasarkan tiga prinsip ini Bang Risa juga telah menetapkan ada tujuh instrumen untuk penempatan DHE SDA dan juga memberikan insentif-insentif yang menarik baik bagi bank maupun bari eksportir instrumen yang pertama adalah rekening khusus DHE SDA dalam valuta asing instrumen yang kedua adalah deposito valuta asing pada perbankan yang ketiga adalah instrumen lembaga pembiayaan eksport Indonesia berupa promisori not valuta asing yang keempat adalah instrumen bank Indonesia berupa term deposit valas DHE yang juga di pass on atau diteruskan oleh bank dari eksportir instrumen yang kelima adalah kredit rupiah oleh perbankan dengan agunan dari deposito valas SDA tersebut yang ke enam adalah instrumen foreign exchange swap dengan underlying oleh deposito valas dan yang ketujuh adalah swap lindung nilai yang disediakan Bank Indonesia kepada bank untuk dipergunakan oleh eksportir Bank Indonesia juga memberikan insentif yang menarik bagi perbankan untuk DHE SDA ini sebagai contoh suku bunga term deposit valas DAE yang kemudian bisa diberikan oleh kepada eksportir untuk jangka waktu 3 bulan untuk jumlah di atas 10 juta dolar segubungannya kompetitif yaitu 5,385 5,385 persen untuk 3 bulan bahkan untuk 6 bulan mohon maaf 5,51 persen untuk 1 bulan 5,25 persen saya ulangi untuk jumlah di atas 10 juta 1 bulan 5,25 3 bulan 5,385 dan 6 bulan 5,51 persen ini suku bunga dari perbankan ke nasabah eksportir dimana bank itu nanti mempass on kepada term deposit valas bank Indonesia suku bunga tersebut jauh lebih tinggi dari suku bunga valas yang ditawarkan oleh bank bank kepada nasabah maupun juga lebih tinggi dari suku bunga yang ada di sejumlah beberapa bank di luar negeri itu tiga hal yang di bidang kebijakan montera suku bunga tetap 5,75 persen fokus pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan mensuksesan BP36 22 3 yang semuanya adalah pro stability untuk di bidang kebijakan makro buddhisa terus diarahkan untuk pro grud yaitu di dalam terus mendorong pembiayaan kredit baik dari perbankan kepada dunia usaha serta terus mempertahankan terjaganya stabilitas sisim keuangan karena itu bank bisa terus melanjutkan kebijakan makro buddhisa longgar baik berupa kontrasik capital buffer rasio intermediasi makro buddhisa penyangga likuiditas makro buddhisa maupun juga loan to value ratio atau kebijakan down payment kredit pembiayaan properti dan kendaraan bermotor tetap down payment nya 0% lebih dari itu bank risa kembali menambah lagi insentif likuiditas makro buddhisa kepada perbankan dalam rangka untuk terus meningkatkan penyaruhan kredit dan pembiayaan untuk sektor sektor prioritas yaitu sektor sektor hilirisasi baik di minerba maupun juga sektor sektor pertanian peternakan dan perikunan juga perumahan termasuk perumahan rakyat sektor pariwisata serta pembiayaan inklusif UMKM kur dan juga sekaligus ultra mikro umi dan insentif ini tambahnya sangat besar yaitu yang semula 2,8% dari DPK menjadi 4% dari DPK sehingga ini menambah tambahan lagi insentif likuiditasnya sekitar 47,9 triliun dari sumula sekitar 108 triliun menjadi 156 triliun inilah insentif likuiditas makro yang ditambahkan kepada perbankan oleh Bank Indonesia dalam rangka mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan bagi sektor sektor prioritas tadi rinciannya tentu saja yaitu yang dari sektor sektor yang hilirisasi tadi itu untuk hilirisasi perumahan maupun pariwisata itu ditingkatkan menjadi 2% demikian juga untuk kredit pembiayaan inklusif yang dinaikkan menjadi 1,5% dari 1% dan UMKM kur dinaikkan menjadi 1,5% termasuk untuk UMI insentif untuk pembiayaan hijau ditingkatkan dari 0,3% ke 0,5% jadi kebijakan makro-wissel tetap pro-group mendorong intermediasi peningkatan kredit dan pembiayaan dari perbankan ke sektor-sektor prioritas di bidang sistem pembayaran Bank Risa juga terus mengarahkan pro-group mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan oleh karena itu Bank Risa terus mempertajam strategi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital melalui pertama perpanjangan kebijakan kartu kredit sampai dengan 31 Desember 2023 yang terdiri kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit 5% dari total kebijakan dan nilai denda ketelambatan sebesar maksimum 1% dari total kebijakan dan tidak melebih 100 ribu demikian juga yang kedua perpanjangan kebijakan tarif sistem clearing nasional Bank Risa SKNBI yang sampai dengan 31 Desember 2023 yang mencakup tarif SKNBI sebesar 1 rupiah dari Bank Risa ke bank dan tarif SKNBI maksimum 2.900 rupiah dari bank ke nasabah yang ketiga penguatan kebijakan merchant discount rate MDR kris segmen usaha mikro yaitu dengan membebaskan biaya atau 0% untuk transaksi kris MDR kris segmen usaha mikro sampai dengan 100 ribu rupiah dan jumlah transaksi kris umi ini yang sampai dengan 100 ribu rupiah mencakup kurang lebih 87% dari transaksi kris mikro sementara untuk yang di atas 100 ribu MDR nya tetap 0,3% ini berlaku efektif secepatnya 1 September 2023 dan selama-lamanya 30 November 2023 untuk industri bisa mempersiapkan sistemnya dan juga yang keempat di bidang digitalisasi pembayaran adalah penyelenggaraan pekan kris nasional dan festival rupiah berdaulat Indonesia verbi dalam rangka perayaan kemerdekaan RI Bank Indonesia juga melanjutkan seluruh kebijakan pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia terus bersinergi secara erat dengan pemerintah KSSK perbankan dan institusi lainnya untuk melanjutkan dukungan pengembangan UMKM serta ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia Indonesia juga melanjutkan pendalaman pasar falas untuk mendukung stabilitas rupiah serta perluasan instrumen lindung nilai dan fasilitasi perdagangan investasi antar negara termasuk melalui perluasan penggunaan lokal currency transaction tidak hanya ke sejumlah negara ASEAN tapi dengan Jepang China dan Korea Selatan Bank Indonesia memperkuat juga kerjasama internasional dengan bank-bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya termasuk melalui promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait bersama pemerintah khususnya dengan kementerian keuangan Bank Indonesia juga mensukseskan keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan koordinasi kebijakan bang-an-lisa dengan pemerintah pusat pemerintah daerah dan mitra strategis juga terus diperkuat khususnya koordinasi dalam pengendalian inflasi melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah yang terus melancarkan penguatan program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di seluruh wilayah Indonesia dengan 46 kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh Indonesia koordinasi dalam tim percepatan dan perluasan digitasi daerah TP2DD juga terus dilanjutkan antara lain melalui pelaksanaan program championship untuk mendorong akseptasi kartu kredit Indonesia segmen pemerintah untuk mendukung kelancaran transaksi keuangan pemerintah khususnya di pemerintah daerah demikian Buk Menteri Keuangan dari Bank Indonesia terima kasih Pak Gubernur sekarang Pak Ketua DKI OJK Pak Mahindra silahkan Pak Mahindra terima kasih Bu Menteri Bu Menteri Keuangan Bapak Gubernur Bank Indonesia Bapak Ketua DKI LPS teman media yang saya hormati dan Bapak Ibu para pejabat dari jajaran lembaga di lingkungan KSSK dapat kami sampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan pada periode ini tetap terjaga dengan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan yang solid didukung tingkat permodalan serta likuiditas yang memadai di sektor perbankan kami melihat bahwa kondisi tetap resilient ditandai dengan fungsi intermediasi yang terjaga dan permodalan yang memadai sekalipun di tengah tantangan perekonomian dan pasar keuangan global yang semakin berat serta kecenderungan penurunan harga komoditas utama penopang ekspor pada Juni 2023 pertumbuhan kredit perbankan mencapai 7,76% year on year turun dari pada bulan Mei 9,39% nilai pertumbuhan 7,76% tadi terutama ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 9,6% walaupun dibandingkan bulan sebelumnya pada Mei turun 12,69% dari 12,69% sejalan dengan pengetatan likuiditas di global dana dana pihak ketiga tumbuh 5,79% year on year dibandingkan pada bulan Mei 6,55% dengan deposito sebagai main driver pertumbuhan kondisi tersebut menjadikan likuiditas perbankan sedikit turun meskipun masih jauh melampaui threshold antara lain tercermin dari rasio alat likuid terhadap non-core deposit AL per NCD dan AL dan alat likuid dibandingkan DPK masing-masing sebesar 119,04% dan 26,73% dibandingkan dengan threshold 50% dan 10% selain itu Liquidity Coverage Ratio LCR juga memadai berada pada level 230,24% dan jauh di atas threshold 100% dari sisi permodalan Capital Adequacy Ratio CAR tetap solid dan berada pada level 25,41% sementara itu risiko kredit membaik dengan non-performing loan NPL Gross turun ke level 2,44% dari bulan Mei 2,52% dan NPL Net 0,77% yang berada pada tingkat yang tetap dibandingkan bulan sebelumnya selanjutnya kredit restrukturisasi COVID-19 menunjukkan penurunan menjadi 361,04 triliun dibandingkan pada bulan Mei 372 triliun dengan jumlah debitur yang juga terus menurun menjadi 1,57 juta debitur dibandingkan Mei 1,64 juta pada sektor IKNB akumulasi pendapatan premi sektor asuransi hingga Juni 2023 mencapai 150,09 triliun pertumbuhan akumulasi premi asuransi jiwa tercatat turun 9,81% yang juga menunjukkan tren penurunan dibandingkan sebelumnya minus 8,08% dengan nilai 86,03 triliun namun demikian akumulasi premi asuransi umum tumbuh positif 7,57% menjadi 50,79 triliun sementara itu nilai outstanding pertumbuhan piutang pembiayaan dalam tren naik menjadi 16,37% year on year pada bulan Juni menjadi sebesar 444,5 triliun didukung pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh 32,5% dan 17,6% year on year profil profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan rasio non-performing financing NPF tercatat sebesar 2,67% permodalan 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 di sektor IKNB terjaga dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan risk-based capital RBC di atas threshold masing-masing 467,85% dan 314,08% begitu begitu pula pada gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,27 kali di pasar saham IHSG per 28 Juli 2023 tercatat menguat 0,72% year to date dengan inflow dari investor non-resident sebesar 20,4 triliun dan berlanjutnya tren pertumbuhan jumlah investor per 27 Juli 2023 sebesar 10,55% sehingga mencapai 11,4 juta investor penghimpunan dana melalui pasar modal hingga 28 Juli meningkat mencapai 157,16 triliun dengan jumlah emiten baru tercatat sebanyak 48 nilai emisi emiten IPO tersebut lebih tinggi dibandingkan pencapaian sepanjang tahun 2022 sekaligus menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan keempat secara global untuk semester pertama 2023 2023 sementara pada pipeline terdapat 105 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar 74,86 triliun dengan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 71 perusahaan mencermati dinamika dan tantangan perekonomian global serta domestik OJK terus menjaga stabilitas dan mendorong perkembangan sektor jasa keuangan agar tumbuh sehat dan berkesinambungan berkenan dengan hal itu kebijakan OJK dalam rangka penguatan SJK dan infrastruktur pasar dilakukan melalui pertama penguatan integritas laporan keuangan LJK dengan meningkatkan peran manajemen dan akuntan publik melalui penyempurnaan POJK mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan kedua penguatan integritas sektor jasa keuangan dengan menerbitkan POJK 8 tahun 2023 tentang penerapan program anti pencucian uang pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal di sektor jasa keuangan yang juga selaras dengan prinsip internasional antara lain Financial Action Task Force atau FATAF 3 penguatan ketahanan pengaturan dan pengawasan LJK dalam melakukan pemisahan unit usaha syariah bagi perusahaan penjaminan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi serta perbankan sebagai tindak lanjut atas mandat Undang-Undang 4 nomor 4 2023 tentang P2SK keempat OJK juga berkomitmen untuk terus melakukan langkah progresif dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat khususnya di pedesaan melalui program ekosistem keuangan inklusif yang diharapkan dapat mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sementara itu juga OJK melakukan pengaturan terkait layanan administrasi prinsip mengenali nasabah KYC administration yang memungkinkan data nasabah dikelola secara centralized platform guna mempermudah dan mempercepat penyedia jasa keuangan dan nasabah dalam proses pendaftaran rekening di industri pasar modal dan pengkinian data selain itu terkait penyelenggaraan dan manajemen bursa karbon dalam upaya mengurangi emisi perdagangan karbon serta mencapai net zero emission yang ditargetkan pemerintah OJK merilis POJK mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon guna mendukung operasionalisasi bursa karbon untuk sektor tertentu yang ditargetkan dapat terselenggara pada semester 2 tahun 2023 ini terima kasih ibu menteri keuangan terima kasih pak mahendra sekarang giliran pak ketua deka LPS ketua deka lembaga penjamin simpanan pak yudi purbaya silahkan pak yang terhormat ibu menteri keuangan bapak gemur bi bapak ketua dewan komisioner OJK teman-teman media assalamualaikum warahmatullahi barakatuh salam sejahtera untuk kita semua dari penjaminan simpanan jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS pada bulan Juni 2023 sebanyak 99,94% dari total rekening atau setara 520.526.539 rekening LPS juga mempertahankan tingkat bunga penjaminan atau TPP perbankan untuk periode 1 Juni 2023 hingga 30 September 2023 di level 4,25% untuk simpanan dalam rupiah dan 2,25% untuk simpanan valuta asing di bank umum serta 6,75% untuk simpanan rupiah di BPR keputusan tersebut diambil dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi dan memperkuat SSK mengantisipasi risiko ketidakpastian dari sektor eksternal dan volatilitas pasar keuangan memberikan ruang lanjutan untuk perbankan dalam pengelolaan likuitas serta menjaga sinergi kebijakan lintas otoritas dalam mendukung pemulihan kinerja intermediasi perbankan ke depan LPS secara berkelanjutan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan TBP tetap sejalan dengan perkembangan kondisi perbankan dan pemulihan ekonomi sebagai bagian dari respon lanjutan LPS melakukan penyesuaian kebijakan yaitu menetapkan berakhirnya relaksasi denda premi yang mulai diterapkan untuk pembayaran premi periode 1 tahun 2024 informasi mengenai berakhirnya kebijakan relaksasi denda premi akan disampaikan kepada seluruh bank peserta penjaminan LPS dari sisi penjaminan dan resolusi kebijakan LPS akan tetap diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan termasuk dalam menjaga stabilitas sistem keuangan upaya menjaga SSK antara lain dilakukan dengan memonitor kecukupan cakupan penjaminan simpanan sesuai undang-undang LPS memastikan efektivitas mekanisme early informan dan berkoordinasi dengan anggota KSSK dalam resolusi termasuk dalam hal ini dilakukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi LPS di binang penjaminan dan resolusi bank demikian api dari LPS terima kasih Pak Purbaya teman-teman media KSSK Komite Stabilitas Sistem Keuangan kami berempat dari empat institusi akan terus berkomitmen meningkatkan sinergi di dalam mengantisipasi dinamika global terutama fokus kita adalah potensi rambatan terhadap perekonomian dan terhadap sektor keuangan domestik dalam dalam hal ini KSSK akan terus memperkuat respons kebijakan yang terkoordinasi coordinated policy response dan meningkatkan kewaspadaan untuk dapat memitigasi berbagai risiko dari kondisi global dan domestik terhadap perekonomian dan terutama terhadap stabilitas sistem keuangan dengan sudah diundangkannya undang-undang P2SK pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia OJK dan LPS terus akan menyelesaikan berbagai peraturan-peraturan pelaksanaan dari undang-undang P2SK kami akan terus berkoordinasi karena turunan undang-undang P2SK sangat banyak dalam domennya pemerintah peraturan Bank Indonesia peraturan OJK dan peraturan dari LPS dengan demikian kita bisa melaksanakan undang-undang P2SK secara kredibel dan efektif tentu dengan tetap melibatkan berbagai pihak termasuk dan utamanya pelaku industri keuangan dan masyarakat KSSK akan menyelenggarakan rapat berkala selanjutnya yaitu yang keempat pada bulan Oktober 2023 jadi rapat berkala selanjutnya dilakukan pada bulan Oktober tahun 2023 itu adalah rapat keempat dan terakhir di 2023 demikian penjelasan dari rapat berkala KSSK yang merupakan rapat ketiga yang diatur oleh undang-undang yang diselenggarakan pada hari Jumat lalu bulan Juli 2023 terima kasih kalau ada dari media yang akan bertanya kami berikan kesempatan silahkan diatur teman-teman selamat sore Bapak Ibu saya Givari dari Warta Ekonomi izin mau nanya untuk Pak Perry beberapa bulan lalu Pak Perry pernah bilang bulan Juli dia akan mengeluarkan proof of concept digital rupiah atau CBDC nah ini sudah atau belum ya Pak dan kalau belum rencananya kapan dan sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak terima kasih baik kita kumpulkan ya beberapa belakang dan disini yang sudah pegang mic saja berapa siang Bu Pak saya Aziz dari Kata Data saya mau tanya Bu terkait dari dirapat KSSK apakah dibahas juga terkait rencana penghapus bukuan kredit macet UMKM yang kalau kata Pak Erlangga sebelumnya akan ada aturan yang akan dikeluarkan yang merupakan aturan turunan dari B2SK terus pertanyaan kedua apakah KSSK juga membahas terkait prospek kredit ke depan mengingat dari BI di RDG kemarin sempat menyinggung pelaku usaha mulai wait and see untuk mengambil investasi apakah KSSK juga mengantisipasi pelaku usaha mulai wait and see ke depan untuk mengambil kredit dan pertumbuhan kredit akan mulai lesu di paruh kedua tahun ini terima kasih itu aja Pak Bu baik yang ketiga selamat sore Pak Bu perkenalkan saya Afe dari Kumparan ada beberapa pertanyaan yang pertama buat Pak Purbaya izin minta update Pak untuk tabungan orang kaya yang di atas 5 miliar gimana Pak apakah semakin moncer atau bagaimana Pak mungkin boleh di update terus yang kedua mau minta update juga Pak soal BPR jumlahnya sekarang gimana Pak BPR ini apakah susut lagi atau gimana terus karena apa Pak terus untuk Pak Mahendra soal bank-bank yang memberikan pinjaman ke BUMN karya Pak ini akan berdampak gak sih Pak ke perbankan di Indonesia secara umum terus kalau di catatan OJK berapa sih Pak total portfolio kredit perbankan di BUMN karya terima kasih baik terakhir jadi keempat sebelah kanan kiri selamat sore saya Elena dari bisnis Indonesia pertama yang saya mau tanyakan inflasi kan sudah 3,08% ya Kapal Peri apakah ke depan proyeksinya inflasi bisa kembali turun Pak ke tingkat di bawah 3% nah kemudian proyeksi sampai akhir tahun di angka berapa ya Pak nah dengan inflasi yang juga turun lebih cepat dari perkiraan apakah ada peluang suku bunga bisa dilonggarkan di kuartal 4 atau paling cepat kapan Pak terima kasih baik ada yang oh ya selamat sore Bu Sri dan Pak Peri dan Bapak-Bapak lainnya saya trian Pak dari IDN Pak kalau untuk terkait dengan konversi DHE khususnya ke rupiah untuk di PP36 2023 di pasal 9 kan dijelaskan bahwa untuk bahwa untuk di konversinya itu bisa di konversi ke rupiah dengan definisi kedaruratan sebenarnya definisi dari kedaruratan itu seperti apa dan apakah mungkin ada indikator-indikator tertentu kemudian terkait dengan outlooknya sendiri itu untuk akhir tahun sendiri dari KSSK setelah kenaikan kemarin 25 BPS akan seperti apa dan apakah di tahun depan risiko-risiko yang memang diwaspadain dari KSSK untuk di tahun depan khususnya dari sisi global itu apa terkait dengan stabilitas kita kemudian efek dari DHSD sendiri untuk CADEF kita ini perkirannya akan mulai efektifnya di tahun ini atau mulai tahun depan terima kasih baik saya kumpulin dua lagi terakhir atau mau 10 sekalian yaudah 10 ya total terima kasih selamat sore ibu dan bapak saya ingin mengajukan perkenalkan saya Ira dari Infobank ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Mahendra untuk aturan batasan dividen payout ratio apakah nanti akan ada aturannya Pak karena kemarin Bapak bilang dividen payout dari bank-bank besar terutama itu besar sekali kalau misalnya diatur kisarannya berapa dan bank-bank seperti apa saja yang akan dibatasi lalu untuk Pak Mahendra dan Pak Purbaya juga ini jelang tahun politik bagaimana tren industri keuangan terutama perbankan proyeksi NPL-nya seperti apa di tengah pembiayaan besar saat pemilu dan bagaimana persiapan OJK dan LPS sendiri terima kasih baik dua lagi saya laras dari bis Indonesia jadi pertanyaan saya kepada Pak Mahendra ini terkait rencana kebijakan hapus buku kredit UMKM Pak saat ini banyak bankir yang khawatir soal potensi moral hazard dalam wacana tersebut dengan begitu saya mau tanya bagaimana cara minimalisir atau mungkin bisa dijelaskan secara teknisnya begitu terima kasih Pak baik silahkan saya dari kontan ingin bertanya terkait dengan penempatan DHSDA nanti di perbankan mungkin berapa proyeksi terkait dengan penambahan likuiditas valas di perbankan dan ingin bertanya juga Pak terkait dengan NIM perbankan yang tinggi apakah itu NIM NIM perbankan yang tinggi apakah ini bisa menyulitkan para nasabah apakah ini dalam keadaan wajar atau bagaimana Pak terima kasih oke halo selamat sore oh sore satu dan ini terakhir ya oke saya ingin bertanya Bu Menkyu dari mana saya Dian Bu dari DTTC beberapa waktu terakhir jaminya mulai naik lagi ya Bu outlook ke pajak PNBP dan lainnya akan seperti apa Bu sampai akhir tahun dan tadi di paparan Ibu menjelaskan penarikan utang itu bakal menyesuaikan dengan kondisi pendapatan dan kas dengan kondisi yang masih bagus bahkan masih surplus kira-kira sampai akhir tahun penarikan utang gimana Bu apakah akan ada rencana penerbitan yang batal seperti tahun 2021 karena pembiayaan sudah mencukupi dan ketiga Bu kemarin waktu konvers di Haya SDA kan ada paparan Ibu yang menjelaskan soal RPT soal PPH atas penghasilan dari pendapatan SDA di instrumen monotor atau keuangan ini akan seperti apa ya Bu karena yang selama ini ada kan yang tarif PPH final khusus itu 0-10% apakah akan ada lagi yang lain atau justru ini dibikin menarik karena kan kemarin ada range waktu 1-6 bulan ya Bu ya sementara yang diaturan sekarang kan minimal 3 bulan nah itu apakah ada perubahan lagi atau seperti apa terima kasih baik terakhir ya terakhir Bu saya Grace dari kantor Berita Bloomberg satu pertanyaan aja untuk Pak Perry tadi sebetulnya pertanyaan saya yang satu lagi mirip dengan Elena dari Besis Indonesia Pak terkait asesmen BI pasca hasil inflasi hari ini ya Pak bagaimana kedepannya inflasi dan juga suku bunga tambahannya cuma ini aja Pak asesmen BI juga terhadap fat fund rate setelah kemarin rapat bulan Juli karena kan kemarin RBG masih sebelum fat fund rate jadi mungkin ada update lagi Pak itu saja terima kasih baik pertanyaannya bagus-bagus Pak Gubernur sudah siap mau menjawab jadi kayaknya sudah kebaca semuanya silahkan Pak Gubernur kemudian Pak Mahendra dan Pak Purbaya silahkan Pak oke terima kasih kawan-kawan pertanyaan 10 dasar-dasar ini ujian pendaturan PSD atau apa nih dasar ini makanya keman ke UBI UJK sama LPS semakin bagus komunikasinya satu Gavari sabar ya proof of concept itu CBDC memang sedang dalam pematangan kan kita pertama baru menerima akhir Juli kemarin masukan-masukan dari industri ya kawan-kawan kami di BI sedang menggodoknya tiga pertimbangan yang kita lakukan oh gak usah lihat sana aku udah tahu lagi satu ya kenapa proof of concept itu menjadi sangat-sangat penting untuk melangkah ke depan satu tentu saja kami perlu mempertimbangkan kesiapan dari industri makanya dari Juli kemarin kami kan sudah menerima masukan-masukan dari industri baik kesiapan teknologinya bahasa komunikasinya maupun bagaimana nanti implikasinya bagi kesiapan industri selanjutnya nomor satu nomor dua adalah kompatibilitas atau kesesuaian dengan teknologi digital yang ada di global karena CBDC nanti kan tidak hanya untuk dalam negeri supaya nanti juga cross border oleh karena yang kedua kami terus juga berkoordinasi membahasnya dengan internasional antar lain dengan BIS karena disana juga sedang dikembangkan teknologi digital untuk CBDC ada proyek dunbar maupun yang lain yang ketiga tentu saja kami juga perlu mempersiapkan rencana pengembangannya ke depan ya Ghafari kan tahu ya proof of closet mencakup bagaimana struktur dari model bisnisnya sama teknologinya ke depan seperti itu nah itu yang tiga hal itu yang sedang kami persiapkan sabar nanti ada waktunya kami jelaskan nomor dua ajis lah iya dong KSSK kan membahas masalah stabilitas sistem keuangan sahabat sistem keuangan mencakup juga bagaimana perkembangan kredit sampai saat ini dan prospek ke depan kemarin bang bang nyesha juga menyampaikan proyeksi terbaru bahwa kredit kemungkinan tidak sampai 10 sampai 12 persen kami sampaikan 9 sampai 11 persen sehingga kemudian oke kita bicarakan langkah-langkah koordinasi apa yang diperlukan itulah yang dibahas di KSSK termasuk tentu saja yang dari bang nyesha kami jelaskan ini loh kami tambah insentif insentifnya kita tambah 47,9 persen maupun juga berbagai langkah-langkah pelonggaran di kebijakan makro berisola tentu saja jadi Bementer keuangan juga menjelaskan langkah-langkah di bidang fiskalnya untuk relasi sianggarannya sehingga demand ini juga meningkat tentu saja nanti Pak Mahindra juga bisa menjelaskan untuk langkah-langkah di bidang OJK jadi itu seperti itu kami sendiri juga terus mengadakan fokus group discussion dengan bank-bank besar sejumlah bank-bank besar masih optimis bahwa mereka akan terus meningkatkan kreditnya di semester 2 ini sehingga itu juga mendukung 9-11 persen itu oke loh untuk Indonesia dan juga dibandingkan dengan negara-negara lain jadi saya kira masih perspektifnya itu masih positif nah dana sama Gayatri nanya lah oke lah inflasi 3,08 persen tadi saya sampaikan ini lebih cepat lebih rendah dari perkiraan bari kalau 3,08 persen jadi pas dimitkan titik tengah kisaran 2-4 persen sehingga ini ini adalah hasil koordinasi yang sangat-sangat erat kenapa inflasi lebih cepat turun dari perkiraan satu tentu saja kebijakan suku bunga Bank Indonesia dua stabilisasi nilai tukar rupiah ketiga gerakan nasional pengendalian inflasi pangan bahkan Bumenteri Keuangan memberikan juga insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil mengendalikan inflasi pangan diberikan insentif dan terus kita komunikasi kepada publik untuk ekspektasi inflasi ini adalah bagaimana Indonesia koordinasi sangat erat nah bagaimana implikasinya kepada suku bunga kedepan nanti waktu RDG kita jelasin setiap bulan kompresinya apa nah tiga pertimbangan yang mau kita lakukan opo satu inflasinya rendah iya yang kedua bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi tapi yang ketiga tentu saja kondisi globalnya kan karena kondisi globalnya tentu saja masih tidak menentu sehingga makanya Bangun Nisa suku bunga tetap dulu tapi fokus kita melakukan stabilisasi nilai tukar yang tadi saya jelaskan tunggu ya setiap bulan nanti ikut kompresi PES Bangun Nisa kami jelaskan suku bunganya kayak apa ya itu nah berkaitan dengan Fed Fund Rate saya loncat ya sekaligus loncat Fed Fund Rate baseline kami September masih akan naik sekali lagi nah kami pantau nih pertumbuhan ekonomi di Amerika masih cukup bagus kami masih menunggu inflasinya ini turun lebih cepat atau tidak sehingga pada saat ini kami masih memperkirakan Fed Fund Rate akan naik lagi sekali lagi terminal rate nya adalah September sehingga menjadi 5,75% ini bersaing dengan BI rate nih Fed Fund Rate ini 5,75% nah setelah itu kami masih memantau setiap bulan setiap bulan moga 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 ya Fed Fund Rate sudah cukup 5,75% September saja terus setelah itu tetap 5,75% kami akan pantau setiap bulan bagaimana perkembangannya intinya apa Bang Nisa akan memastikan dampaknya terhadap stabilitas nilai tukar itu terjaga dan kami koordinasi dengan KSSK pastikan tidaknya stabilitas monitor juga stabilitas SSK nya oleh karena itu selanjutnya adalah DHI makanya PP36 223 penting nih untuk bagaimana devisa hasil ekspor dari tanah bumi Indonesia sesuai pasal 33 SDA ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk ekonomi Indonesia satu untuk pembiayaan ekonomi sehingga utang luar negerinya tidak harus meningkat yang kedua mendorong hilirisasi dan yang ketiga untuk pendalaman pasar uang dalam negeri nah oleh karena itu Bang Nisa sudah mengeluarkan 7 instrumen yang tadi saya jelaskan nah oleh karena itu tentu saja tadi ada beberapa yang sudah kami lakukan yaitu insentif yang tadi kami sampaikan suku bunga tinggi masalah nanti apalah kondisi kedaruratan di pasal PP36 22 300 saja kan kalau ada kondisi kedaruratan dari pengusaha ya pengusahanya harus membuktikan kepada Bum Menteri keuangan kondisi kedaruratan adalah seperti apa tapi intinya eksportir itu kan dapat yang 70% silahkan para eksportir menggunakan untuk ini yang 30% DHE masukkan reksus baru kemudian ke deposito kemudian bisa depositonya kami kasih suku bunga yang menarik kompetitif bahkan bisa lebih tinggi tidaknya dalam negeri tapi juga luar negeri bisa digunakan untuk akunan untuk kredit rupiah untuk swap sehingga ini bisa bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari para eksportir tadi itu adalah seperti itu jadi yang DHE SDA ini tentu saja akan satu untuk mendorong ekonomi kita supaya tidak terlalu banyak utang untuk juga hilirisasi dan pendalaman pasar jumlahnya berapa nah perkiraan Bank Indonesia tentu saja akan sangat tergantung pada komplainnya tapi ingat mulai masuknya yang full itu baru Desember karena ini kan perlu 3 bulan nih ya kan dari 3 bulan nah di Desember kalau komplainnya kepatuhan 90% bisa 9,2 miliar per bulan kalau komplainnya 75% itu kurang lebih sekitar 8 miliar kalau komplainnya hanya 50% adalah sekitar 5 miliar jadi kami optimis bisa sekitar 8-9 miliar per bulan kurang lebih kalau kita lihat itu loh 30% ya sedikit lebih rendah dari 30% dari DHE SDA nah ini kalau seperti itu tentu saja satu lagi memperkuat cadangan diwisa mendorong untuk pembiayaan ekonomi kita dan mengurangi utang dan juga mendorong hirisasi kita itulah bukti bagaimana eratnya koordinasi antara pemerintah bank resa OJK LPS dan dengan industri yang sudah semua terima kasih Pak Gubernur meng-cover banyak hal Pak Mahendra mungkin itu beberapa hal Pak silakan baik pertama yang melengkapi ataupun menambahkan apa yang tadi Pak Gubernur sampaikan terkait dengan kondisi penyaluran kredit dari perbankan dapat saya sampaikan memang kalau tadi yang saya laporkan ke media dari segi kinerja pertumbuhan kredit pada saat sampai rapat KSSK minggu lalu lebih rendah daripada target yang kita canangkan untuk sepanjang 2023 di bawah 8% dan target diharapkan itu 10-12% memang di satu sisi hal tadi merupakan penurunan tapi di lain pihak tingkat 8% tadi itu tetap lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan kredit sebelum pandemi COVID-19 jadi 2015 sampai 2019 itu secara rata-rata pertumbuhannya di bawah dari pertumbuhan yang dicapai pada tahun ini dan namun di sisi lain hal yang kami tentu lakukan adalah komunikasi dengan perbankan yang dilakukan oleh Bapak Dian sebagai Kepala Esekutif Pengawas Perbankan yang memperoleh update dari berbagai bank tentang rencana bisnis bank masing-masing yang melaporkan bahwa dari RBB yang disampaikan untuk seluruh tahun 2023 tetap akan mencapai target di atas 10% tadi jadi kami tentu menyampaikan apa yang disampaikan oleh bank walaupun di lain pihak kami juga mencatat bahwa pertumbuhan kredit pada hampir 7 bulan pada tahun ini melandai dibandingkan sebelumnya namun tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi dari perak pandemi lalu ada dua pertanyaan yang sama saya rasa terkait penghapus bagihan dari kredit bermasalah UMKM yang pada saat ini sebenarnya yang dimaksudkan adalah untuk yang berada di bank-bank BUMN sedangkan untuk penghapusan tagih atau yang dan penghapus buku di bank-bank swasta sebenarnya hal itu sudah dilakukan dan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK untuk dilakukan apabila memang bank-bank tadi berpandangan bahwa langkah tadi sudah sesuai dengan pertimbangan yang dilakukan dilihat dari kacamata kualitas kredit itu sendiri maupun kecukupan provisi yang ada di masing-masing bank Haji hal tadi merupakan kewenangan yang biasa dilakukan oleh bank-bank swasta sedangkan terkait dengan penghapus tagihan untuk bank-bank BUMN hal ini sedang dirumuskan lebih detailnya dalam peraturan pemerintah yang sedang di koordinasi oleh Pak Menko perekonomian kalau dari OJK sebenarnya hal tadi tidak merupakan persoalan karena memang merupakan hal yang biasa dilakukan oleh bank sehingga tidak ada masalah berkaitan dengan moral hazard saya rasa justru hal itu pertimbangan yang dilakukan oleh bank dalam melakukan langkah tadi itu sehingga tidak menimbulkan hal yang atau sampingan yang tidak diinginkan pertanyaan lain adalah untuk pinjaman bank-bank kepada BUMN karya menurut catatan yang kami miliki secara total kredit seluruh bank kepada BUMN karya adalah sebesar 46,2 1 triliun ini dengan pembagiannya masing-masing saya pikir terlalu teknis untuk dibacakan satu persatu mengenai hal tadi saya rasa jelas bahwa ini adalah suatu keputusan yang dilakukan dari masing-masing bank terhadap masing-masing pinjaman yang diberikan kepada debiturnya jadi tidak bisa di generalisir seperti yang ditanyakan tadi sehingga tidak akan saya jawab tapi saya hanya sampaikan besarannya itu sendiri sehingga kalau kondisi di masing-masing pinjaman itu di masing-masing bank tentu akan berbeda-beda kami tidak menyampaikan laporan yang berlaku secara menyeluruh terhadap hal ini terakhir berkaitan dengan pertanyaan untuk dividen payout ratio yang dianggap terlalu besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun beberapa tahun terakhir ini kami menyampaikan bahwa hal itu jangan sampai kemudian mengganggu langkah-langkah untuk melakukan penguatan dari CAR dari CKPN pada saat kita melakukan restruktisasi terkait scarring effect atau luka lebam tambahan dari restruktisasi kredit saat pandemi dan kemudian pada saat juga bank-bank melakukan investasi lebih besar baik untuk perluasan bisnisnya maupun juga untuk IT dan menghadapi risiko cyber sehingga beberapa kebutuhan untuk pendanaan tadi itu jangan sampai kemudian dipengaruhi secara negatif oleh pembayaran dividen yang terlalu besar dan meningkat terus dari tahun ke tahun sedangkan mengenai besarannya tidak akan ada suatu batasan namun tentu kami akan terus mengawasi untuk hal-hal tadi yang tidak diinginkan tidak sampai terjadi saya rasa itu bagian yang ditanyakan kepada ujikan terima kasih baik Pak Purbaya terima kasih Bu Menteri mungkin bagian saya paling pendek Bu ini juga cuma satu dari Mbak Afe ya dari kumparan jadi kalau rekening jumbo tadi yang di atas 5 miliar tumbuhnya masih lumayan bagus itu tumbuhnya 6,49% total jumlah disana ada 4.241,93 triliun ini jauh pertumbuhan jauh lebih besar dibanding dengan rekening yang dibawah 100 juta itu 3,75% totalnya hanya 1.012 triliun ya pasti Anda akan bilang orang kaya tumbuhnya makin cepat makin kaya kalau lihat satu titik seperti itu saya ngomong karena saya bisa tarik beberapa titik ya di bulan April yang rekening di bawah 1 juta itu di bawah 100 juta tumbuhnya negatif 0,85 Mei 3,39 Juni 3,75% jadi pertumbuhan makin lama makin cepat jadi orang yang tidak sekaya yang 5 miliar itu kayaknya makin kaya sekarang sementara yang untuk yang 5 miliar tadi pertumbuhnya turun dari di bulan April itu 10% Mei 8,55% Juni 6,49% jadi Anda bisa tulis ada pemerataan ya Mbak saya pesennya itu yang kedua jadi ntar saya saya biasa enggak dimarahin orang yang kedua yang kedua tentang BPR jumlah BPR berapa jumlahnya Anda jelis sekali rupanya ya saya juga kadang-kadang enggak perhatiin rupanya udah turun banyak nih tahun 2022 akhir ya jumlah BPR itu 1.608 bulan April 2023 turun ke 1.596 bulan Mei 2003 turun ke 1.584 bulan Juni masih di 1.584 kan turunnya lumayan banyak kan kok kita enggak dengar kepanikan macam-macam itu utamanya karena merger akusisi atau konsolidasi di BPR yang didesain oleh OJK jadi sejauh ini hanya 1 BPR yang diserahkan ke LPS selama tahun 2023 ini Anda akan pasti bilang wah ada bang jatuh cuma 1 on average setiap tahun biasanya kalau kita tarik ke belakang 6-7 jadi sekarang keadaannya masih bagus banget mungkin demikian update dari saya baik makasih Pak Purbaya saya akan beberapa hal melengkapi yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi terutama mengenai prospek kredit ke depan yang berhubungan dengan demand for creditnya tadi Pak Gubernur menjelaskan berbagai insentif yang dilakukan stimulus dari sisi kebijakan moneter dan kita juga memberikan dari sisi fiskal untuk supaya momentum pertumbuhan ekonomi tetap baik dan ini juga menciptakan optimisme meskipun kami selalu menyampaikan waspada beberapa stimulus dari sisi kebijakan fiskal ini terutama terus mendukung hilirisasi dan itu kalau hilirisasi apakah itu berhubungan dengan elektrik vehicle baterai dan berbagai hal itu diharapkan akan menciptakan momentum dari peningkatan investasi yang nanti pembiayaannya tentu sebagian adalah melalui kredit jadi berbagai hal yang muncul tadi tentu diharapkan akan memberikan efek positif terhadap demand side yang kedua tentu kalau kita lihat tadi confidence dari konsumen yang tetap baik ini juga akan memberikan dampak terhadap kemampuan konsumen untuk meminjam dan yang ketiga tentu dari sisi investasi secara umum dengan perbaikan kondisi global tadi kan saya sampaikan growth global direvisi ke atas sedikit dari 2,7 ke 3% inflasi sudah turun sehingga memberikan dampak terhadap optimisme kenaikan suku bunga maupun perbaikan dari kondisi perekonomian global ini tentu akan memberikan juga dampak yang lebih baik kepada kita dari sisi rambatannya kemudian kemudian mengenai tadi untuk menangani inflasi Indonesia tadi disampaikan oleh Pak Gup dan saya juga koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia terus dilakukan kemarin kemarin ini yaitu hari Senin saya dengan Mendagri membagikan insentif fiskal bagi 33 daerah yaitu 3 provinsi 6 kota 24 kabupaten yang mendapatkan 330 miliar rupiah mereka yang mampu mengendalikan inflasi di bidang pangan laporan pengendalian inflasinya bagus indeks pengendalian inflasinya efektif dan realisasi belanja untuk mendukung pengendalian inflasi dan stabilitas harganya baik 33 daerah ini yang 3 provinsi dan juga 6 kota 24 kabupaten kita umumkan dan langsung diberikan insentif atau hadiahnya rewardnya 1 tahun ini kita akan memberikan 1 triliun jadi akan ada 3 kali pemberian hadiah untuk insentif fiskal ini yang akan diharapkan makin memfokuskan daerah-daerah terutama kita antisipasi adanya El Nino musim kering dan juga berbagai kemungkinan risiko sehingga kita minta daerah tetap waspada terhadap inflasi terutama yang berasal dari non moneter atau non core inflation yang ada di dalam daerah yang harus bersama-sama dikerjakan untuk hapus buku hapus tagih tadi yang disampaikan Pak Mahindra kita terus berkoordinasi dengan Pak Menko perekonomian karena ini merupakan salah satu mandat yang menjadi turunan dari undang-undang P2SK terus terang kalau kita lihat dari sisi P2SK ini banyak sekali turunan-turunan yang harus kita lakukan penyelesaian perundang-undangan apakah itu dalam bentuk peraturan pemerintah maupun dari sisi peraturan-peraturan di bawahnya dan POJK PBI maupun PLPS oleh karena itu kita akan terus memperbaiki agar koordinasi dari sisi turunan ini akan jalan untuk hapus buku hapus tagih tadi disampaikan oleh Pak Mahindra terutama untuk bank-bank Himbara yang memang berbeda dengan bank swasta mereka bisa melakukan keputusan hapus buku hapus tagih berdasarkan judgment dari shareholder maupun management terutama dan oleh karena itu mereka juga akan menjaga tidak terjadi moral hazard kalau yang di bank pemerintah ini memang mereka kemudian terkendala dengan persepsi apakah ini merugikan negara dan yang lain-lain sehingga untuk memberi landasan hukum yang kuat di satu sisi adalah supaya bank-bank Himbara level playing field nya sama dengan bank-bank swasta di dalam kemampuan untuk melakukan raise through dan kemudian melakukan hapus buku hapus tagih namun juga tanpa menimbulkan moral hazard jadi ini yang sedang kita definisikan dan kita develop koordinasikan termasuk juga dari sisi tadi kemungkinan moral hazardnya kriterianya kredit yang mana yang boleh dihapus buku hapus tagih dan bagaimana mekanismenya ini yang sedang kita lakukan untuk pertanyaan Dian tadi mengenai penarikan utang yang menurun dengan adanya APBN yang membaik pada saat kemarin saya sudah menyampaikan bahwa isun utang kita tahun ini akan dikurangi 350 triliun dari yang tadinya 712,9 triliun menjadi hanya 362,9 jadi kita menurunkan sangat drastis 50% sendiri hampir 50% sehingga memang penerbitan surat berharga negara memang akan menjadi menurun cukup tajam outlooknya untuk akhir tahun ya nanti kita lihat ini kan berdasarkan outlook defisit yang kami sampaikan 2,28% dari PDB tentu kita akan melihat realisasinya upamanya sampai dengan Juli ini kita melihat masih surplus dan masih bagus tapi nanti seperti yang biasa belanja kementerian lembaga akselerasinya akan sangat tinggi pada kuartal terakhir namun dari sisi lain penerimaan kita juga biasanya cukup tinggi pada bulan-bulan terakhir jadi ini nanti akan balancing namun kami sudah cukup optimis kemarin pada review pertengahan tahun bahwa issuance utang negara SBN kita akan turun atau diturunkan 350 triliun atau sekitar 50% dari yang tadinya ada di dalam APBN kita sehingga ini nanti akan memberikan diharapkan tadi SBN kita kinerjanya menjadi bagus seperti yang dikatakan oleh Pak Gubernur kita akan jaga SBN ini yieldnya menjadi lebih kompetitif untuk kemudian cost of fundnya menjadi lebih baik untuk yang tadi mengenai pasal 9 mengenai masalah kedaruratan ini dalam situasi yang sangat berbeda atau dalam hal menyangkut stabilitas sektor keuangan atau perekonomian secara umum jadi nanti sama seperti di undang-undang APBN atau KSSK ini kita akan mendevelop indikatornya apa namun kita berharap pasal 9 tidak akan pernah digunakan karena kita berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan kita untuk insentif DAE yang tadi sudah saya sampaikan juga atau tadi malam saya sampaikan dalam hal ini ya di PP 123 tahun 2015 sebetulnya sudah memberikan insentif tapi karena waktu itu instrumennya hanya terbatas deposito makanya insentif itu terbatas hanya untuk yang DHE ditaruh dalam time deposit yaitu yang rupiah maupun yang dalam bentuk falas yang saya sampaikan tadi malam kalau depositonya DHE itu dalam bentuk dolar apabila satu bulan dia PPH untuk bunga depositonya hanya 10% kalau normalnya 20% tapi kalau DHE dikonversi ke rupiah dan disimpan satu bulan maka PPH bunga depositonya turun menjadi 7,5% jadi normalnya 20% kalau deposito falas 10% kalau dalam bentuk rupiah disimpan satu bulan itu 7,5% kalau dalam bentuk falas disimpan 3 bulan ini sesuai dengan polisi PPH PP untuk DHE 36 2023 maka tarif PPH depositonya untuk yang falas 3 bulan itu hanya 7,5% namun kalau dikonversi ke rupiah tarif PPH depositonya hanya 5% jadi turunnya lebih dalam lagi dan di atas itu kalau dalam bentuk falas 6 bulan dia tarif PPH nya adalah untuk deposito bunga depositonya 2,5% tapi kalau konversi rupiah di nolkan jadi gak ada pajak untuk bunga deposito rupiah yang dari DHE sedangkan di atas 6 bulan dua-duanya 0% nah karena Pak Gubernur menyampaikan kemarin ada 7 instrumen kita kita nanti akan bersama-sama melihat teman-teman di Kemenku juga akan lihat apakah instrumen-instrumen yang lain bisa mendapatkan insentif sehingga ini akan makin menarik nanti kita lihat kalau deposit itu kan jelas instrumennya kalau yang lain itu kan di dalam rangka untuk kalau kebutuhan dari perusahaan untuk modal kerja dan oleh karena itu dia kita akan lihat apakah perlu ada insentif tambahan dan pertemuan kita tadi malam dengan para pengusaha juga kita akan melihat beberapa kasus untuk lihat kita bicara 6 bulan ini kita akan observasi bersama monitor bersama kami dengan Pak Gubernur Pak Mahendra terutama akan lihat dari informasi dan kita akan terus upayakan supaya tetap tercapai tujuannya yaitu tujuan kita untuk bisa meningkatkan jumlah cadangan devisa dari ekspor kita yang memang benar-benar dari ekspor kita sendiri dan ini juga tidak menyalahi berbagai pelaturan atau kebijakan-kebijakan yang ada di seluruh region maupun dunia Pak Gub sudah menyampaikan juga mengenai potensi devisanya hitungan kami di KemenQ adalah kalau total ekspor SDA satu tahun di 2023 ini estimasinya 175 bilion dan yang ekspor dokumennya di atas 250 ribu per dokumen itu 164 bilion maka 30% itu kira-kira antara 40 hingga 49 bilion USD dan kemudian kita akan lihat dari sisi retensinya maaf totalnya 164 miliar 30% dari 164 miliar itu adalah 40 hingga 49 bilion USD itu yang wajib DHE dari situ kalau dia tinggal dalam 3 bulan sesuai dengan PP36 maka kita akan estimasinya sekitar 10 hingga 12 bilion USD untuk meningkatkan cadangan divisa mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk meng-cover seluruh pertanyaan 10 penanya tadi terima kasih kepada seluruh teman-teman media kita ketemu lagi di bulan Oktober dengan KSSK terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi berkat terima kasih Terima kasih.